Seke Art Poleng Community dari Kabupaten Karangasem. Mari kita saksikan peserta dengan nomor undi 02. Selamat menyaksikan sebuah nama yang mengingatkan kita tentang konsep Maya dan Danawa. Maya Danawa Natake sendiri berarti kematian Maya Danawa dengan sempurna menyuratkan watak atau karakter Maya Danawa. Danawa sakti yang menghancurkan segala hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kesucian atau nilai-nilai kerohanian. Lewat karakter tokoh ini kita dapat menangkap amanat atau pesan yang diberikan oleh pengarangnya. Terlebih lagi Maya Danawa menemui Antake atau kematiannya. Yang artinya ini menempatkan Maya Danawa sebagai tokoh yang kalah. Dikalahkan oleh musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Lebih lanjut di kalahkan oleh Dewa Indra yang diutus oleh yang siwa. Karena memiliki watak seperti ini, maka Maya Danawa dinyatakan beristana di Bedahulu. Bedahulu juga berarti beda wadana atau memiliki wajah lain dari manusia biasa. Maya Danawa adalah manusia berwajah daitya yang sangat mengerikan. Ini adalah sebuah lukisan betapa hubungan antara karakter dengan penampilan fisik seseorang hampir tidak dapat kita bedakan. Mana yang baik dan mana yang buruk. Maka bisa saja ia yang berwajah baik namun memiliki hati yang buruk. Yang tak lebih bagaikan Wadana Danawa yang berwajah daitya atau Danawa. Maya Danawa bukanlah semata-mata tokoh sejarah namun dapat hadir dalam setiap masa. Baik masa lalu, masa datang, maupun masa sekarang. Boleh jadi Maya Danawa hadir pada masa ini. Yang terus menerus menyebarkan kepalsuan, menumbuhkan kegelapan pikiran manusia. Sehingga manusia itu sendiri dengan tidak sadar menghancurkan dirinya sendiri. Terkait dengan hal ini, terbentuklah sebuah garapan beleganjur dengan judul Maya Danawa Watake. Yang mengisyaratkan kepada kita semua untuk selalu mawas diri dengan gempuran kemajuan zaman. Apabila kita terlena akan menyebabkan pengaruh negatif yang menyebabkan manusia memiliki sifat raksasa. Barang siapa yang berhasil mengalahkan sifat raksasaan dalam dirinya, maka dialah yang patas disebut sebagai pemenang. Kemenangan yang berlandaskan Dharma melawan Batimilan Adharma. Garapan bersama Poleng Art Community. Pendukung Sekeboleganjur Polos Aeng, Pesraman Kriyasadu Wiguna, Desa Adat Rendang, Karang Taruna Satya, Bakti Yowana, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasom. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!